Jadi kali ini aku bener-bener bakal sharing gitu guys Aku bener-bener cocok sama kondit aku Soalnya bakal perih banget gitu lah Halo guys, welcome back to my channel Dan di video kali ini aku bakal bener-bener sharing tentang Bagaimana cara aku untuk menghilangkan jerawat gitu So untuk kalian yang pengen tau, just keep on watching So for your information, yang pertama kali itu Gua lagi ada jerawat gitu loh guys Nah, disini ada 3 jerawat Dan gua bener-bener tipe orang yang kalau ada jerawat gitu Langsung gua letusin gitu loh Nah, kemarin-kemarin itu kan gua lagi beli produk Suatu produk yang baru gitu kan Terus gua pake di wajah gua Gua gak tau itu cocok atau enggak Cuman gua lagi beli 2 produk Tapi gua gak tau yang bikin jerawat di wajah gua Yang satu ini atau yang satu ini gitu loh So yang pertama itu ada jerawat gua yang disini Ini tuh udah mulai hilang gitu Cuman tinggal bekas jerawatnya aja Dan kemarin itu aku menggunain yang namanya ini Cukapel untuk menghilangkan jerawat aku yang disini Nah, itu tuh bener-bener langsung kering gitu Besok paginya dan bener-bener langsung tinggal Kayak gini, langsung udah mati gitu loh jerawatnya Gak sakit lagi Dan ini ada 2 lagi I don't know why Cuman sebelum itu dia tuh gua pencet Pencet gitu loh Gua gak nyaranin kalian untuk letusin jerawat gitu Cuman gua geram aja kalo ada jerawat Dan gua udah pake ini lagi tadi Untuk yang 2 ini Dan dia bener-bener langsung kering gitu sekarang loh So kali ini aku bakal ngasih tau Cara aku aplikasiin ini Ke jerawat-jerawat aku itu Disini Kalian bisa langsung Aplikasiin ke jerawat kalian Nah, untuk kalian tau Ini tuh baunya gak enak banget Emang gak enak banget So biasanya aku aplikasiinnya pake tangan aja Dan kalo misalnya kalian gak mau pake tangan Kalian bisa pake cotton bud gitu Kalo misalnya gak ada juga cotton bud Kalian bisa pake kapas Kalian tinggal beginiinnya Dengan halus dan lembut gitu ke wajah kalian Oh ya, satu lagi Kalo misalnya jerawat kalian itu Udah meletus Dan lagi Pokoknya Pokoknya meletus gitu dah Nah, kalian jangan gunain ini Karena dia cuka Jadi sifatnya asam gitu Jadi gak cocok kalo Misalnya jerawat kita itu lagi terbuka Lalu gunain ini Nah, itu tuh sama kayak luka yang dikasih asam Dan itu tuh bakal perih banget gitu loh So, kemarin tuh aku belinya di Shopee Dan aku bakal ngasih tau Allshopnya itu di bawah Di description box Kalian bisa tengok aja Dan ini tuh harganya Ini kemarin harganya Aku beli Rp15.000 Isinya itu Rp100.000 Jadi lumayan Lumayan sih Ini tuh bener-bener yang Full cuka apple ya Gak yang toner gitu Yang udah dicempur air Emang ini langsung full cuka apple Jadi kayak Lumayan murah menurut aku Jadi Kalo kalian emang mau jerawat kalian gitu Menghilang dengan cepat gitu loh Nah Silahkan gunain ini Kalo cocok juga di kalian gitu loh So, mungkin kalian Kalo ada cara lain Atau produk lain yang kalian gunain Untuk jerawat kalian Atau bekas jerawat kalian gitu Kalian tinggal sharing di kolom komentar gitu Biar temen-temen yang lain pada tau Gimana cara Mengatasi Jerawat yang ada pada kulit kita Gitu loh Ya mungkin sekian dulu video dari aku kali ini Semoga bermanfaat bagi kalian Dan dapat membantu kalian Untuk menghilangkan jerawat Yang ada pada wajah kalian gitu loh Ya Thank you so much for watching And see you on my next video Dan sebelum aku menggunakan cuka apel ini Untuk jerawat aku Bakal Ah What Tadi itu Gue gak tau apa yang gue bilang Dan Ya mungkin kalian bisa terima aja Apa yang gue bilang dari tadi gitu loh Misalnya jerawat Misalnya Sesuatu Misalnya apa ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa